Halo teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang di channel saya, Handmade by Eve Nah, kali ini saya mau sharing bagaimana caranya memotong pola bucket head pada kain keras dan pada kain Nah, polanya sudah saya upload ya di Instagram saya Yang masih bingung nanti bisa ditanyakan di kolom komentar Oke, ini saya sudah sediakan pola bucket headnya Pertama-tama mau saya tandain dulu nih mana bagian lipatannya Oke, nah ini sudah saya tandain ya bagian lipatannya Kemudian kita ambil kain kerasnya Saya pilih kain keras yang tipe M10 ini yang lemes ya Dan ada lemnya Lanjut kita lipat jadi dua Nah, ambil polanya Sejajarkan dengan bagian lipatan seperti ini Kita sematkan jarum pentul biar nggak geser-geser ya polanya Oke, saya ambil jarum pentulnya dulu nih Nah, ini saya sematkan jarum pentul Kemudian saya akan beri kampu Ambil penggarisnya dulu Nah, ini jangan lupa untuk menambahkan garis pola asli ya Nah, selanjutnya kita akan beri jarak kampu 1 cm Ini saya pakai 1 cm ya Kalau teman-teman mau pakai setengah cm juga it's okay Nah, untuk memberi tanda atau garis kampunya Ini saya mengikuti garis tepi dari pola asli ya Nah, jadi seperti ini Jadi kelihatan rapi nanti teman-teman Oke, kita garisin juga yang di atas untuk kampunya Tetap mengikuti tepi pola asli ya Caranya Oke, setelah beres membeli kampu Lanjut kita gunting Nah, setelah selesai Jadinya kelihatan seperti ini dia Nah, lakukan cara yang sama untuk pola selanjutnya Oke, kita lipat dulu kan kerasnya Kemudian tentukan mana lipatannya Nah, di pola ini saya lupa ya Menggarisi atau mendebalkan garis pola aslinya ya Tepi pola aslinya Nanti teman-teman harus mendebalkan tepi pola asli dulu ya Jadi biar waktu jahit itu kita tahu seberapa jarak kampuhnya Terima kasih telah menonton! Oke, next kalian giliran yang lingkaran ya Ini saya melakukan cara yang sama Teman-teman jangan lupa untuk selalu mendebalkan garis tepi pola asli ya Kemudian beri jarak kampus sesuai atau dari tepi pola aslinya Tetap ya, kalau semuanya Kalau dari awal kita memberi jarak kampus satu Pola lainnya juga satu sentimeter Nah, udah jadi deh Ya, tutorial cara potong pola pada kain keras Dan nanti pada kainnya Jangan lupa untuk masing-masing pola Lengkaran kita butuh dua Kemudian yang lengkung masing-masing Butuh empat kali potongan Nah, ini cara memotong pada kainnya Teman-teman bisa disimak ya Jadi pas mengikuti pola yang sudah kita buat pada kain keras Jadi tidak perlu untuk memberi kampuh lagi Oke deh, sekian dari saya tutorial kali ini Terima kasih sudah menonton Selamat berjumpa di video-video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton